Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Astuti. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah menyimak penjelasan dari ibu, siswa dapat menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan cahaya alami, cahaya buatan, manfaat cahaya, dan sifat-sifat cahaya dengan benar. Anak-anak, coba amati gambar-gambar berikut. Ya ada tiga gambar ya, ada gambar matahari, ada gambar kunang-kunang, dan ada gambar bintang. Sedangkan yang ini ada gambar lilin yang dinyalakan, ada senter, dan ada lampu. Apa sih perbedaan dari kedua kelompok gambar yang sudah kalian lihat tadi? Yang pertama, kelompok yang pertama itu, kelompok satu adalah sumber cahaya alami. Karena berasal dari alam ciptaan Tuhan. Yang kelompok pertama tadi ada kunang-kunang, ada bintang, dan ada matahari disebut sumber cahaya alami. Kalian tahu ya, sumber cahaya adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Nah, sumber cahaya itu dibagi menjadi dua, ada sumber cahaya alami, dan ada sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami itu berasal dari alam ciptaan Tuhan. Seperti matahari, bintang, dan juga hewan yang bisa menghasilkan cahaya. Contohnya tadi adalah kunang-kunang. Selanjutnya yang kedua adalah kelompok sumber cahaya buatan. Tadi yang ibu guru sertakan pada gambar, ada gambar center, kemudian ada gambar lilin yang dinyalakan, dan juga ada lampu neon, lampu listrik. Oke, itu merupakan sumber cahaya buatan. Nah, anak-anak manfaat cahaya bagi kita ya, yang pertama untuk menerangi bumi. Jadi cahaya itu bermanfaat untuk menerangi bumi ini. Matahari adalah sumber cahaya terbesar di bumi ini. Jadi sumber cahaya yang paling besar itu berasal dari matahari, anak-anak. Yang kedua manfaat cahaya adalah untuk membantu manusia dan hewan melihat benda sekitar. Karena ada cahaya, maka kita bisa melihat benda sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah dapat membedakan warna. Karena kita melihat, kita ada terang, kemudian kita bisa melihat perbedaan warna-warna itu. Dan yang keempat, membantu manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kamu bisa bayangkan jika sekitar kita ini gelap tanpa cahaya. Tentu kita merasa kesulitan untuk melakukan kegiatan kita ya, anak-anak. Kemudian manfaat lagi untuk makhluk hidup yang lainnya, cahaya itu bisa dimanfaatkan untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Oke selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang pertama merambat lurus. Pada gambar disertakan, bagaimana sih pembuktian bahwa cahaya itu dapat merambat lurus. Itu ada cahaya lilin, kemudian ada tiga potong kardus yang tengahnya dikasih lubang ya anak-anak ya. Jadi cahaya lilin itu bisa masuk menerobos ke lubang pada tiga kardus itu. Seperti itu, itu contoh dari sifat-sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda bening. Benda bening itu seperti apa aja ya, contohnya gelas kaca. Gelas kaca, kemudian plastik bening, kemudian air, itu merupakan contoh-contoh dari benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya anak-anak. Kemudian, sifat cahaya yang ketiga dapat dipantulkan. Nah ketika kita bercermin pada kaca cermin, nah itu memanfaatkan sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Anak-anak, pernah pemantulan cahaya itu ada yang teratur, ada yang tidak teratur ya. Pemantulan teratur itu akan terjadi jika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Tetapi, jika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata atau bergelombang, maka akan menghasilkan pantulan yang tidak teratur. Ya, seperti itu anak-anak. Oke, sifat cahaya yang keempat yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, contoh dari pembiasan cahaya itu terjadinya pelangi, itu contoh dari pembiasan cahaya. Dan kemudian, contoh pembelokan anak-anak, ketika kamu memasukkan sumpit atau pulpen ke dalam gelas yang berisi air, itu seolah-olah ada patahan ya, antara pensil itu sepertinya patah. Padahal tidak. Itu membuktikan bahwa ada pembelokan cahaya. Selanjutnya, cahaya itu, sifat cahaya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak, ketika diuraikan, cahaya putih itu ternyata terdiri dari beberapa warna. Di dalam pelangi kita mengenal ada tujuh warna. Ada warna merah, cingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi biasa kita singkat dengan istilah me-ji-ku-hi-bi-ni-yu. Nah, pelangi adalah contoh nyata pengurayan cahaya anak-anak. Nah, karena pelangi itu, pelangi itu terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Kemudian cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Jadi, sebenarnya warna-warna itu awalnya merupakan warna putih ya anak-anak ya. Nah, ini pembuktiannya. Untuk membuktikan cahaya terdiri dari berbagai warna, cahaya putih terdiri dari berbagai warna, kita bisa menggunakan cakram warna. Ini namanya cakram warna. Jadi, ketujuh warna itu, me-ji-ku-hi-bi-ni-yu itu, kita buat ke dalam satu lingkaran dengan beberapa warna. Kemudian, nanti kita akan sedemikian cepat, maka warna-warna ini akan tidak ada nampak lagi warna merah, hijau, kuning, dan birunya. Tetapi, hanya satu warna, yaitu warna putih ya anak-anak. Nah, cara membuat cakram warna seperti berikut. Jadi, kertas karton itu kamu buat skep dulu yang diberi lingkaran. Kemudian, kasih warna-warna. Ya, ada warna-warna yang tujuh warna tadi. Kemudian, setelah jadi, kita akan tarik supaya seperti kamu main yoyo ya. Seperti kamu main yoyo. Jadi, nanti warna ketujuh warna itu tidak akan tampak lagi. Itu untuk membuktikan bahwa dengan cakram warna kita bisa membuktikan bahwa warna putih itu sebenarnya berasal dari tujuh warna itu tadi, anak-anak. Oke, kesimpulannya sumber cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Kemudian, cahaya memiliki sifat-sifat tertentu. Ada lima sifat cahaya dalam bahasan ibu guru tadi. Kemudian, cahaya sangat diperlukan dalam kehidupan kita, anak-anak. Oke, demikian penjelasan ibu guru. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami pelajaran IPA tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya serta fungsi cahaya dalam kehidupan kita. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.